Halo guys, welcome back to Armada Rifle Indonesia, kibulatnya perberilan Indonesia. Armada Rifle Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin, tapi juga berbicara tentang edukasi, tips, and tricks seputar dunia perberilan. Berhubung banyak sekali yang request atau tanya-tanya senapan PCP apa aja yang harganya itu di bawah Rp1.500.000. Nah di video kali ini ayo akan memberikan rekomendasi nih buat sobat bener semuanya yang mencari senapan PCP dengan budget di bawah Rp1.500.000.000. Nah kira-kira apa aja sih senapan PCP-nya? Sima video berikut ini. Langsung saja ke senapan yang pertama, ini ada senapan PCP kuningan ya sobat bener seperti itu unitnya. Senapan ini memiliki panjang laras 50 cm untuk bahannya sendiri yaitu berbahan baja. Dan dia memiliki tabung OD25 berbahan kuningan ya sobat bedilers. Terus untuk popornya sendiri ini terbuat dari popor mangga. Dan ini motifnya ini ada motif warna hitam sama warna krim. Sebenarnya ada beberapa motif cuman yang sekarang yang ready motifnya ini aja ya sobat bedilers. Terus untuk harganya sendiri, senapan PCP kuningan ini dibantrol dengan harga yaitu Rp1.500.000.000.000 Dengan kelengkapan ada peredam, mimis tes gantungan mimis, dan juga ada tali sadang beserta swivelnya. Dan ada juga surat-surat dari armada rifle Indonesia ya sobat bedilers seperti STKS, SPK, sama kartu garansi. Terus senapan yang kedua ini ada senapan PCP SJ Gun Lubang Updown Senapan ini memiliki panjang laras 60 cm berbahan baja Untuk tabungnya ini yaitu tabung OD25 berbahan kuningan Dan senapan ini memiliki popor model lubang dan updown Jadi bisa dinaik turunkan ya Terus untuk harganya sendiri senapan ini dibanggil dengan harga berapa sih? Untuk harga dari senapan ini dibanggil dengan harga Rp 1.300.000 Dengan kelengkapan ada peredam, tali sandang, mimis tes, gantungan mimis berserta surat-suratnya Lanjut ke senapan yang ketiga ini dari senapan SJ Gun juga ya Soba Berderas dan ini adalah senapan SJ Gun RTS Dan untuk SJ Gun RTS ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm Untuk tabungnya berbahan kuningan OD25 Untuk larasnya tadi berbahan baja ya Soba Berderas Dan untuk varian dari senapan SJ Gun RTS ini memiliki beberapa variannya Soba Berderas ada yang berwarna hijau seperti ini Terus ada juga yang berwarna Merah seperti ini ya Sobat Berderas ada kayak harna hitam-hitamnya juga Terus ini ada juga yang motifnya itu motif berwarna orange Nah seperti ini Nah untuk harganya sendiri senapan SJ Gun RTS ini dibanderol dengan harga Rp 1.200.000 saja Dengan kelengkapan sama ya seperti tadi ya Sobat Berderas Nah sekira-kira Sobat Berderas pilih varian popor yang warna mana nih Lebih suka yang warna apa? Warna merah, hijau atau orange Selanjutnya ini ada senapan PCP SJ Gun Gamo Black Seperti ini ya Sobat Berderas Senapan ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm berbahan baja ya Sobat Berderas Untuk tabungnya sendiri tabung kuningan OD25 Nah untuk senapan PCP SJ Gun Gamo ini juga memiliki beberapa varian popor Ada yang berwarna black atau hitam seperti ini Terus ada juga yang berwarna krem seperti ini Motif krem dan juga modelnya sama Gamo Dan yang terakhir ini ada motifnya itu berwarna orange ya Sobat Berderas Seperti ini untuk motifnya Nah kira-kira Sobat Berderas pilih yang mana Lebih suka yang krem, hitam atau orange Untuk harganya sendiri senapan ini dibanderol Dengan harga yaitu Rp 1.200.000 saja Dengan kelengkapan sama seperti saya sebutkan di awal tadi ya Sobat Berderas Yang terakhir ini ada senapan Benjamin Muh ya Sobat Berderas Nah seperti ini tuh senapannya untuk unitnya Senapan Benjamin Muh ini memiliki panjang laras yaitu 40 cm Dan bahannya sendiri itu berbahan baja ya Sobat Berderas Dan tabungnya sendiri dia menggunakan tabung OD22 berbahan kuningan Dan bisa langsung dipasangkan dengan rail mounting teleskop ya Sobat Berderas Dan untuk Benjamin Muh ini memiliki beberapa varian popor Ada yang coklat seperti ini Ada juga yang motif coklat agak coklat tua seperti ini ya Sobat Berderas Nah untuk harganya sendiri kira-kira berapa sih senapan Benjamin Muh ini dibanderol Dengan harga yaitu Rp 975.000 dengan kelengkapan sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya Nah itu tadi ya Sobat Berderas untuk rekomendasi senapan PCP dengan budget di bawah Rp 1.500.000 Nah kira-kira Sobat Berderas lebih pilih mana nih bisa tulis di kolom komentar ya Sekarang di Armada Rifle Indonesia juga bisa lho order melalui Tetok Shop yang akunnya Armada Rifle Indonesia Apalagi buat Sobat Berderas yang pengguna baru nanti akan mendapatkan diskon ongkir Dan juga mungkin bisa diskon harga juga langsung saja di check out Untuk Sobat Berderas yang ingin memiliki senapan yang Ayu rekomendasikan tadi Sobat Berderas bisa menghubungi CS Armada yang nomernya ada di bawah sini Untuk cara ordernya bisa transfer ke rekening atas nama CV Pusan I-Revol Ada bank BNI, BCA, dan juga BRI Dan juga bisa lho Rekber melalui Tokopedia, Shopee, atau Blibli Untuk Shopee nanti linknya by request ya Sobat Berderas Nah itu tadi, thanks for watching Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Apapun senapanya Armada Rifle Indonesia Solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia Bye-bye Selamat menikmati